Intro Rekonstruksi pembunuhan terhadap Jamaludin, Hakim Pengadilan Negeri Medan, tahap kedua dilaksanakan oleh Polda Sumatera Utara di rumah korban yang terletak di perumahan Royal Monaco, karya wisata Jalan Eka Warni, Johor yang dipimpin secara langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martwani Sormin Rekonstruksi yang dilakukan sebanyak 54 adegan pembunuhan berencana ini menggambarkan bahwa pembunuhan memang didalangi oleh Zedha yang merupakan istri korban sendiri yang juga dibantu oleh JP dan R Menurut pengakuan para tersangka, korban dibunuh di dalam rumahnya sendiri oleh pelaku JP dan R atas permintaan istri korban sendiri Sebelumnya tersangka JP telah meminta agar istri korban Zedha bercerai dengan suaminya, namun keinginan tersebut ditolak Motif pembunuhan berencana ini dikarenakan oleh permasalahan rumah tangga di mana istri korban merasa sakit hati terhadap korban hingga akhirnya tega menghabisi nyawa suaminya sendiri Di sela-sela situasi rekonstruksi, Kapolda Sumatera Utara juga sekaligus memberikan himbawan kepada masyarakat agar kejadian ini jangan sampai terulang lagi Unsur yang dituduhkan oleh Pak Nidik 340 pembunuhan berencana nanti bisa secara konstruktif didakwakan oleh Bapak Jaksa Penangkutu Setelah saya sampaikan mulai dari tanggal 24, ini 24 November Ini ketiga tersangka melakukan rapat terakhir Untuk pengecekan kesiapan para pelaku Dan salah satu tersangka juga mengecek kepada istri korban Apakah memang harus dibunuh Dan mereka sepakat untuk dibunuh Dari Sumatera Utara Abdul Meliala Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.